Intro Gubernur Erdi bersyukur Bupati Madinah Dahlan Hasan tak jadi mundur Alhamdulillah untung cepat sadar Gubernur Sumatera Utara, Edi Rahmaya di saat ditemui sesuai melaksanakan salat di Masjid Agung, Jalan Pangeran di Ponegoro, Kota Medan, Kamis, 25 April 2019 Beberapa hari lalu, media sosial diramaikan oleh beredarnya surat pengunduran diri Bupati Mandayeling Natal, Madinah, Dahlan Hasan Nasution Surat itu ditanda tangani 18 April 2019 atau satu hari pasca pemilihan umum yang ditujukan kepada Presiden dan Kemendagri Sementara itu, Kepala Biro OTD Asumut, Basarin Yunus Tanjung mengatakan, belum mengetahui apakah Bupati tersebut jadi atau tidak mengundurkan dirinya dari jabatan Akan tetapi hingga saat ini, pihaknya masih melakukan komunikasi dengan pemerintah Kabupaten Mandayeling Natal dengan melalui surat Surat tersebut dikirim untuk mempertanyakan, apakah benar Bupati tersebut mengundurkan diri, dan harus mengirimkan surat keterangan ke Pemprov Sumut Kami masih melakukan komunikasi dengan pihak mereka, Kabupaten Mandayeling Natal Jadi kalau batal mundur atau bagaimana, langsung saja tanyakan kepada yang bersangkutan, katanya Dalam pemberitaan Tribun Medan, menanggapi hal itu, Menteri Dalam Negeri, Mendagri, Cah Jokomolo akan mempelajari surat pengunduran diri Dahlan Hasan Nasution dalam jabatannya sebagai Bupati Mandayeling Natal Cah Jokomolo mengatakan komunikasi juga akan terus dijalin dengan pemerintah Provinsi Sumatera Utara Menurutnya, pihaknya akan melakukan pemanggilan dalam hal alasan mundur yang kurang tepat Kita pelajari dan panggil yang bersangkutan bersama pemerintah Provinsi Sumatera Utara Kami akan komunikasikan dengan Pemprov Sumut untuk fasilitasi, kata Cah Jokomolo, Minggu, 21 April 2019 Selain alasan yang tak lazim, Cah Jokomolo menilai alamat surat yang ditujukan tidak tepat karena seharusnya ditujukan pada DPRD Mandayeling Natal Secara prosedural, alamat surat ini tidak tepat Harusnya ditujukan kepada DPRD Mandayeling Natal untuk selanjutnya diteruskan kepada mendagri melalui Gubernur Sumatera Utara, Terang Cah Jokomolo Surat permohonan yang ditulis Dahlan ditujukan kepada Presiden Joko Widodo dan Menteri Dalam Negeri Cah Jokomolo Padahal, proses administrasi pengunduran diri kepala daerah diatur Undang-Undang Pemerintah Daerah Mekanismenya ialah surat pengunduran diri bupati diserahkan ke DPRD